Halo adik adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal Ujian Nasional Biologi SMA Adik adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan klasifikasi pada kingdom animalia atau hewan adik adik Nah, ada pun soalnya adalah sebagai berikut Sekelompok siswa sedang mengamati cumi-cumi, kerang, dan bekicot Hewan-hewan tersebut mempunyai persamaan, yaitu bertubuh lunak, sehingga hewan tersebut dimasukkan dalam kelompok Nah, di sini adik adik sudah diberi pilihan, di mana pilihannya itu ada molusca, cepalopoda, gastropoda, bivalvia, dan pelecipoda adik adik Oke, di sini hal yang ditanyakan adalah, atau hewan yang ditanyakan itu adalah cumi-cumi, kerang, dan bekicot adik adik Nah, adik adik perlu ketahui bahwa ketiga spesies ini memang memiliki tubuh yang lunak adik adik Nah, hewan yang memiliki tubuh yang lunak, kemudian tubuhnya bilateral simetris, kemudian dinding tubuhnya bersifat tripoblastik, nah itu masuk ke dalam film molusca adik adik Nah, di sini molusca Ketiga spesies ini dimasukkan ke dalam film molusca Akan tetapi adik adik, film molusca ini ternyata dibagi menjadi 5 kelas adik adik ya Film molusca ini dibagi menjadi 5 kelas Dimana adik adik, kelas yang pertama itu adalah kelas pelecipoda adik adik Nah, kelas pelecipoda Atau sering kita kenal dengan nama kelas bivalvia adik adik Nah, ada pun spesies-spesies hewan yang masuk ke dalam kelas pelecipoda dan bivalvia ini adalah hewan-hewan yang memiliki cangkang Dimana cangkangnya itu terdiri dari 2 bagian adik adik Nah, contohnya di sini adalah untuk pelecipoda atau bivalvia di sini adalah kerang adik adik Ini contohnya Selanjutnya ya Kelas yang kedua itu adalah gastropoda adik adik Ya, kelas yang kedua itu adalah gastropoda Nah, ada pun hewan-hewan atau spesies-spesies yang masuk ke dalam kelas gastropoda ini adik adik Adalah hewan-hewan atau spesies-spesies hewan yang memiliki cangkang kerucut berpilin adik adik Nah, ada pun pada soal ini kita akan ambil contohnya itu adalah di sini bekicot adik adik Nah, seperti itu Kemudian ya, kelas yang selanjutnya ya Itu adalah cepalopoda adik adik Nah, di sini ada kelas cepalopoda Maaf, di sini kakak salah ya Di sini Cepalopoda Nah, cepalopoda ini ya Merupakan kelas yang menaungi spesies-spesies hewan Di mana cepal itu adalah kepala dan poda itu adalah alat gerak adik adik Jadi, semua spesies hewan di mana alat geraknya itu berupa kepala Ya, nanti ada tentakel-tentakel ya Di kepalanya Itu masuk ke dalam kelas cepalopoda Yang dalam hal ini mungkin contohnya itu adik adik adalah cumi-cumi Nah, seperti ini Selanjutnya, kelas yang keempat adik adik Kelas yang keempat ini adalah kelas skapopoda Jadi, kelas yang keempat di sini adalah skapopoda Di mana contohnya yang masuk ke dalam kelas skapopoda ini adik adik Adalah cangkok gading Ya, di sini Cangkok Gading Nah, selanjutnya Kelas yang kelima Ya, itu adalah kelas poliplakopora Jadi, di sini kelas poliplakopora Nah, poliplakopora di sini ya Itu contohnya adalah citon adik adik Nah, contohnya adalah citon Nah, seperti ini adik adik Nah, sehingga dari penjelasan kekat tadi Di mana film Moluska terdiri dari 5 kelas Dan masing-masing contohnya Tentu kita akan dapat menjawab pertanyaan yang ada pada soal ini adik adik Jadi, di mana sekelompok siswa sedang mengamati cumi-cumi, kerang, dan bekicot Di mana kalau cumi-cumi, kerang, dan bekicot ini adalah Spesies-spesies yang kelasnya berbeda Akan tetapi bernaung di bawah film Moluska adik adik Jadi, di sini pilihannya Moluska Ya, ada Cepalopoda Cepalopoda ini berarti hanya cumi-cumi saja Gastropoda berarti hanya bekicot saja Bivalvia atau Pelecipoda Itu berarti hanya mencakup kerang saja Jadi, di sini untuk ketiga spesies ini akan masuk ke dalam film Moluska adik adik Nah, seperti ini Oke adik adik, demikian penjelasan kakak Tentang klasifikasi hewan-hewan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya Oke adik adik, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya Terima kasih telah menonton!